Pemirsa bentrok antara sopir angkut dan pengemudi ojek online di kota Tangerang berakhir setelah ditandatanganinya surat pernyataan bersama oleh kedua belah pihak pada Rabu malam. Sebelumnya, 18 sopir angkutan kota ditangkap petugas gabungan TNI Polri karena melakukan pengerusakan terhadap sebuah kedaraan roda 4 di Karawaci, kota Tangerang, Banten. Penangkapan dilakukan terhadap 18 orang sopir angkut ketika mereka melakukan aksi sweeping balasan dan diakhiri dengan pengusahaan terhadap mobil taksi online di penempatan kantor Karawaci, kota Tangerang, Banten kemarin. Luruh pelaku ditangkap petugas gabungan TNI Polri tanpa perlawanan, ke-18 pelaku kemudian dibawa menuju Mapores Metro Tangerang, kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari para pelaku, petugas mengamankan 14 senjata tajam yang ditemukan di dalam angkut yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksi sweeping. Sesuai dengan kesepakatan semalam yang disepakati oleh kedua pihak, yang disepakati oleh kedua pihak baik dari online maupun dari angkut, bahwa setelah kejadian semalam mereka bersepakat untuk tidak melakukan aksi serang kedua pihak. Tadi siang kami dapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang membawa senjata tajam dan berkeliling menggunakan satu kendaraan dan beberapa kendaraan bermotor berkeliling di wilayah Tangerang Selatan masuk ke wilayah kota. Dan tadi siang ada satu kendaraan roda 4 jenis minibus ditemukan di wilayah kami di sekitar wilayah Karawaci dalam kondisi rusak dengan pecah di beberapa kacanya. Setelah itu kami dapat informasi dari masyarakat, dibantu oleh aparat TNI, Pohri dan Posek Selapadua, Pores Tangerang Selatan. Kami bisa mendapatkan 18 orang yang diduga pelaku yang melakukan aksi tersebut. Jajaran Pores Metro Tangerang Kota berhasil menangkap seorang sopir angkot yang dengan sengaja menabrak pengemudi ojek online di Cikokol, Tangerang, Banten. Pelaku pun terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seorang sopir angkot yang sengaja menabrak pengemudi ojek online di jalan perintis keperdekaan Cikokol, Tangerang, berhasil diringkus aparat kepolisian. Pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka merupakan sopir cadangan angkutan kota jurusan Serpong Pasar Anyar, Kota Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombespol, Heri Kurniawan mengatakan pelaku yang sengaja menabrak korban dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Motif pelaku melakukan aksinya adalah pelaku dendam. dendam terhadap korban pada saat itu pelaku langsung melakukan menabrakkan mobil tersebut kepada korban yang bernama Jamil dan saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kota Surung. Pelaku saat ini kita kenakan pasal percobaan pembunuhan berencana 338 dijuntuhkan 338 pasal pembunuhan dengan ancaman hukumannya seumur hidup atau ancaman man-man. Pelaku SBH menabrak korban yang bernama Iktiarul Jamil pada Rabu lalu di Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang setelah menabrak korban, pelaku langsung melarikan diri. Korban yang tergeletak segera dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up. Saat ini korban masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pasca penabdakan itu, malam harinya sejumlah pengemudi ojek online melakukan sweeping terhadap angkutan kota di sejumlah jalan protokol kota Tangerang. Akibatnya, petrokan antara pengemudi ojek online dan sopir angkutan kota pun tak terelakkan. Kejadian ini merupakan buntut dari unjuk rasa sejumlah supir angkutan kota di kota Tangerang yang menuntut pemerintah setempat menertibkan angkutan masal berbasis online. Tim Liputan MNC Media memberitakan.